Hai perkenalkan nama saya Sia, saya dari Universitas Mualorman, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah disini saya akan ingin menyampaikan materi tentang sejarah sastra priode 1957-1990. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin menjelaskan bahwa sastra pada dasarnya adalah sejarah ciptaan dan ciptaan bukan hanya tiruan. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada lakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya mengandung persoalan-persoalan sejarah kehidupan manusia. Oke langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu krisis sastra Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi buruk bagi para sastrawan. Terjadi krisis sastra karena sastra yang merindah tidak boleh disertikan dan jelaran diedarkan oleh pemerintah Orte Baru. Sehingga timbul politik yang berkemancahan di antara kalangan sastrawan Indonesia pada awal tahun 1990. Kemudian menyebabkan terhambatnya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan terakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30S atau PKI di Indonesia. Selanjutnya materi yang kedua, sastra majalah. Tahun 1953, balai pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan selangkus, penempatan pimpinan yang bukan ahli sastra akibat yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan beroperasi. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataannya tidak mengantukkan kehadirannya. Meskipun mendapat tempat di halaman-halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap berlatas. Pertama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Materi ketiga beberapa pengarang. Yang pertama ada Nugroho Nuto Susanto. Nugroho Nuto Susanto lahir pada 15 Juni 1931 di Rembang atau Jawa Tengah beragama Islam. Nugroho Nuto Susanto adalah sastrawan yang banyak menulis kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda. Nugroho Suto Susanto digenal sebagai sejarawan dan sastrawan terkemuka kakak di Indonesia menulis sejarah perjuangan ini. Nugroho menghasilkan banyak karya, baik karya ilminya, fisi maupun penjemahan. Pengarang yang kedua, Nafis. A.A. Nafis yang nama lengkapnya Ali Akbar Nafis lahir di kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November. Ia meninggal pada 22 Maret 2003 setelah menjalani perawatan di rumah sakit jantung harapan kita Jakarta. Sejak carapan pertamanya, robonya Surau Kari terbit dalam majalah kisah tahun 155, Nafis mengejutkan pembaca sastra Indonesia dengan kegiran yang amat rajang terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, disusul dengan novelnya yang berjudul Kemarau tahun 1797. Novel ini menggambarkan bagaimana kondolnya manusia-manusia dalam menghadapi cobaan dari Tuhan, yaitu Kemarau yang panjang. Yang ketiga, Trisno Uyono. Trisno Uyono adalah sastrawan yang banyak menulis beberapa karya sastran dengan latar perjuangan melawan penjajah. Dia lahir di Suskro Suman, 12 November 1926, dan meninggal dunia di Bandung tanggal 20 Oktober 1956 di Bandung. Trisno Uyono lebih dikenal sebagai terpenis karena sebagian besar karya yang menghasilkannya terbentuk cerita pendek. Terbentuknya tinggul memenangkan hadiah pertama majalah kisah tahun 1956. Yang keempat, Toha Mokhtar. Toha Mokhtar lahir tanggal 17 November 1926 di Ngadi Lui, Kediri, Jawa Timur. Sebelum menekuni profesinya sebagai sastrawan, ia menjalani berbagai profesi, antara lain sebagai perancang grafis dan ilustrator buku. Ilustrasinya menghiasi beberapa majalah seperti dalam majalah roman, aneka, terang bulan, tegang, dan nasional, di antara beberapa karyanya, novel yang berjudul Pulang tahun 1926, menarik perhatian pembaca, terutama di Kampus Universitas Indonesia dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Yang kelima, Subagio Sustrawat Jojo. Lahir pada 1 Februari 1924 di Ngadi Lui, Jawa Timur, dan meninggal di Jakarta 18 Juli 1996. Ia memang bercita-cita menjadi seniman. Meskipun Subagio Sustrawat Jojo, belakangan ini lebih terkenal sebagai penyair, dan bukunya yang pertama pun merupakan punggulan sajak, yaitu Simponi. Sesungguhnya ia juga penting dengan prosa-prosanya, baik yang berupa serpren maupun yang berupa esain. Serpen-serpennya dibutuhkan antara lain, yang pertama kejantanan di Subing tahun 1965, yang kedua perawan tua sangat menyarankan. Pengarah yang terakhir, Mutingo Bosjo. Nama aslinya adalah Mutingo Bustami, janteng, tetapi dia mengganti namanya dengan Mutingo Bosjo atau Mutingo Buse, dan nama itulah yang kini lebih dikenal. Karya Mutingo sebelum tahun 1965 telah menarik dengan orang asing, sehingga sebagian karanya pernah diterjemahkan oleh orang asing itu. Satu di antara karya yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa asing ialah novel dalam pengantin di buku kera yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cekoslovakia. Materi selanjutnya mengarang selainnya. Yang pertama adalah Rijono Prantimo. Lahir di Tegal tanggal 27 Agustus 1932. Telah mulai menulis sejak masih duduk di SMP. Cerpen-cerpennya dimuat dalam majalah Terkemukaka di Jakarta sejak tahun 1949. Yang kedua, SM Ardan, yang nama sebenarnya Sejah Mardan. Lahir di Medan tanggal 2 Februari 1932. Bulan-bulan menulis saja, kemudian cerpen dan esai serta krim. Yang ketiga, Sweng Antong. S.A. lahir di Tegal tanggal 30 Desember 1930. Ia banyak menulis cerpen, tetapi sebagian saja yang dimuat dalam kumpulannya bulan merah 1934. Yang keempat, Alex Leo Zulkarni, yang merupakan nama samaran Zulkarnain. Lahir di Lahat tanggal 19 Agustus 1934. Menulis cerpen di kumpulannya menjadi buku berjudul Orang yang kembali tahun 1936. Yang kelima, Bokor Huta Suhut. Akhir di Balige, tanggal 2 Juli 1934. Cerpen-cerpennya dipuktikan dalam kumpulannya Datang Malam 1934. Ia pun menerbitkan dua buah roman, yaitu yang pertama Penakuk Ujung Nia 1964 dan Tanah Kesayangan 1995. Berikutnya materi beberapa penyair. Yang pertama itu ada Toto Sudarto Bakhtiar. Yang kedua WS Renta, yang ketiga Ramadan KH, dan yang keempat Gerjo Bojo. Selanjutnya ada Drama. Pengarah yang pertama Nasjah Jamin, yang kedua HM Yusabirati. Dan materi terakhir adalah pengarah wanita. Nur Hayati Serihan Gini Sipi Bukani. Lahir di Semarang, Jawa Tengah 29 Februari 1936. Meninggal di Semarang, Jawa Tengah 4 Desember 2018 pada umur 82 tahun. Atau lebih dikenal dengan nama NH Dini, adalah sastrawan, novelis, dan feminis perkembangsaan Indonesia. Dini dikenal memiliki teknik penulisan konvensional. Namun, menurutnya teknik bukan tujuan, melainkan sekedar alat. Tujuannya adalah tema dan inti. Oke, segitu saja penyampaian dari materi yang saya bawakan. Sekiranya dapat membantu dan terima kasih. Bye-bye.